Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal uji koefisien determinasi atau r-square dalam analisis regresi menggunakan program SPSS nah sebelum saya melakukan pratek di program SPSS alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji koefisien determinasi atau r-square koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen dan nilainya berkisar antara 0 sampai 1 nilai yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen koefisien determinasi atau r-square digunakan ketika jumlah variable independen cuma satu variable namun apabila menggunakan dua variable independen atau lebih bisa menggunakan magistif r-square untuk mengetahui besaran pengaruh variable independen terhadap variable dependen penggunaan r-square dalam dua variable independen atau lebih harus diikuti dengan analisis sumbangan efektif untuk mengetahui besaran pengaruh variable independen terhadap variable level dependen secara parsial atau secara sendiri-sendiri nah selanjutnya disini saya memiliki contoh kasus dalam uji koefisien determinasi atau r-square dengan judul penelitian pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian di PT AS 28 Group nah tujuan penelitian ini ada dua yaitu yang pertama untuk mengetahui berapa besaran pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di PT AS 28 Group yang kedua untuk mengetahui berapa besaran pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di PT AS 28 Group nah disini ada catatan untuk variable independen dalam penelitian ini yaitu variable harga nah sedangkan variable dependen ada dua yaitu variable kepuasan konsumen dan variable keputusan pembelian nah langsung saja saya akan menuju ke program SPSS disini saya menggunakan SPSS versi 23 ya kawan-kawan semua dan di dalam video ini saya akan melakukan analisis data dua kali yaitu yang pertama melakukan analisis regresi variable X terhadap variable Y1 dan yang kedua melakukan regresi variable X terhadap variable Y2 nah langsung saja caranya kita bisa pilih menu analis selanjutnya pilih regression lalu pilih linear nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua untuk variable harga kita masukkan ke kolom independent independent selanjutnya variable kepuasan konsumen masukkan ke kolom dependent lalu pilih ok nah disini sudah muncul output regression yang pertama dan selanjutnya saya akan melakukan analisis data kata yang kedua yaitu melakukan analisis regresi variabel X terhadap variabel Y2 caranya sama kita bisa pilih menu analis selanjutnya pilih regression lalu pilih linear nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua kita keluarkan variabel kepuasan konsumen atau variabel Y1 dari kolom dependent lalu masukkan variabel keputusan pembelian sebagai variabel Y2 ke kolom dependent lalu pilih ok nah disini sudah muncul output regression yang pertama dan output regression yang kedua nah pada output regression ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary baik pada output regression yang pertama maupun output regression yang kedua nah kedua tabel ini sudah saya copy di file pdf dan untuk melakukan interpretasi outputnya kita bisa buka kembali file pdfnya nah disini ada analisis output coefficient determinasi atau R2 nah ini untuk output regression yang pertama pada tabel model summary ini ya kawan-kawan semua untuk analisisnya diketahui nilai R2 sebesar 0,419 nah angka ini maka bisa disimpulkan bahwa pesaran pengaruh variabel harga terhadap variabel kepuasan konsumen sebesar 41,9% yah kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan pengaruh pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar diketahui nilai R2 sebesar 0,545 nah nilai ini maka bisa disimpulkan bahwa pesaran pengaruh variabel harga terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 54,5% yah kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji koefisien determinasi menggunakan 1 variabel independen dan 2 variabel dependen dalam analisis regresi dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya ya saat kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati